Ramses II adalah Raja atau Fir'on Mesir yang memimpin selama 66 tahun, serta dianggap sebagai puncak dari kekuasaan dan kejayaan Mesir. Dia adalah Fir'on ketiga dinasti ke-19, dan disebut sebagai salah satu tokoh Fir'on Mesir yang paling kuat dan berpengaruh dalam sejarah. Nama dan prestasinya ditorehkan di hampir semua situs, dan tidak ada situs kuno di Mesir yang tidak menyebutkan tentang Ramses II atau juga lebih dikenal sebagai Ramses Agung. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang kehidupan, kejayaan, dan kematian dari Ramses II ini. Dari pada kepanjangan intro, langsung saja yuk ikuti kisahnya, sampai selesai. Terima kasih telah menonton! Ayahnya adalah Seti I, Fir'on II dari dinasti ke-19, dan ibunya bernama Ratu Toya. Keluarga Ramses sebenarnya bukan keturunan dari keluarga kerajaan. Kakeknya, yaitu Ramses I lah, yang membawa keluarga biasa mereka naik ke jajaran bangsawan melalui kehebatan militernya, dan berhasil menjadi penguasa Mesir, pendiri dinasti ke-19. Ramses dibesarkan di Istana Kerajaan Mesir, di mana dia dididik dan dilatih oleh ayahnya sendiri. Dia diberkati dengan hak istimewa ini, karena ayahnya telah menjadi Fir'on II dari dinasti ke-19, ketika Ramses baru berusia 5 tahun. Saat itu, Ramses memiliki seorang kakak laki-laki yang akan menjadi Fir'on berikutnya. Namun dia meninggal saat Ramses berusia sekitar 14 tahun. Oleh karena itu, Ramses II dinyatakan sebagai orang kedua selama kampanye militer ayahnya, dan berdiri langsung dalam antrian untuk menjadi Fir'on Mesir berikutnya. Setelah dinobatkan sebagai putra mahkota, Ramses menikah dengan Nefertari, yang merupakan istri pertamanya, dan yang paling dicintainya, dan juga sebagai calon permesuri yang kelak akan mendampinginya. Dia disebut sebagai istri kerajaan Fir'on, dan menjadi kuat dengan haknya sendiri. Selama pernikahan mereka, pasangan kerajaan itu memiliki setidaknya 4 putra dan 2 putri. Ketika menjadi Fir'on, Ramses akan memiliki enam istri lagi dari kerajaan lainnya, selama masa pemerintahnya. Mereka adalah Iset Nofret, Matur Neferuri, Meritamen, Bintana, Nebetiu, dan Henudmire. Selain itu, dia juga memiliki beberapa selir. Sejarawan menyebutkan bahwa jumlah anak Ramses II diperkirakan mendekati 162 anak, yang didapatkannya dari sejumlah istri dan selir-selirnya. Ramses II menempati urutan ke-10 dari daftar raja yang memiliki anak terbanyak sepanjang sejarah. Sebagai putra mahkota muda, Ramses berpartisipasi dalam kampanye militer dengan ayahnya, di mana dia memperoleh pengalaman militer dan kerajaan yang solid sebelum dia menjadi raja. Sepeninggal ayahnya, Ramses dinombatkan sebagai Fir'on Mesir pada tahun 1279 sebelum masehi, ketika usianya menginjak 24 tahun dan dikenal sebagai Ramses II. Dia merupakan Fir'on ketiga dinasti ke-19. Dia terkenal memiliki komando yang luar biasa atas tentara Mesir. Dengan demikian, ia mampu memimpin pertempuran sengit untuk mengamankan perbatasan Mesir melawan Nubia, Suriah, Libya, dan Hed. Pada tahun kedua masa pemerintahnya, Ramses menangkap perompak laut Serden yang telah menjadi ancaman besar bagi bisnis mariti Mesir kuno, di mana perompak laut ini selalu menimbulkan kekacauan di sepanjang pantai Mediterania Mesir dengan menyerang kapal bermuatan kargo yang menempuh jalur laut ke Mesir. Hal ini tentu saja bisa merusak dan melumpuhkan perdagangan laut Mesir. Suku Serden sendiri mungkin berasal dari pantai Ionia, sebelah barat daya Anatolia, atau mungkin juga dari pulau Serdenia. Ramses memutuskan untuk mengakhiri ini dengan rencana dan strategi yang hebat. Dia menempatkan kapal dan pasukan di titik-titik vital di sepanjang pantai dan dengan sabar menunggu para perompak menyerang. Saat perahu mereka semakin mendekat, pasukan pimpinan Ramses dengan cepat menyerang. Dan hal ini tentu saja membuat para perompak terkejut dengan serangan yang begitu tiba-tiba dan terjadilah pertempuran laut yang cukup sengit. Tetapi berakhir dengan kemenangan gemilang di pihak Ramses. Pada tahun keempat masa pemerintahnya, yaitu pada bulan Mei tahun 1274 sebelum masehi, Ramses II memulai gerakan kampanye militer besar untuk mendapatkan kembali wilayahnya dan sekaligus memperluas wilayah baru Mesir. Dia mulai dengan perang melawan wilayah Kanaan di dekatnya, negara-negara timur tengah seperti Israel sekarang. Satu cerita dari era ini melibatkan Ramses yang secara pribadi melawan pangeran Kanaan yang terluka. Dan setelah menang, ia membawa pangeran Kanaan ke Mesir sebagai tawanan. Gerakan militernya meluas ke daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai oleh orang Hed di Surya. Gerakan ke Surya adalah salah satu poin kunci dari awal pemerintahan Ramses. Dan pertempuran ini dikenal dengan pertempuran Kades. Ketika itu Raja Muda ini memerintahkan pasukan kecil yang terdiri dari 20 ribu pasukan melawan 50 ribu tentara Hed yang kuat. Ramses bertempur di Surya melawan orang Hed dengan dua tujuan, yaitu ingin memperluas perbatasan Mesir. Dan meniru kemenangan ayahnya di Kades sekitar 10 tahun sebelumnya. Ini adalah pertempuran besar yang pernah ada. Ramses melakukan kesalahan taktis dalam pertarungan itu dengan membagi pasukannya. Menyebabkan salah satu divisinya tersapu bersih. Akhirnya tidak ada pihak yang memperoleh kemenangan. Dan Ramses harus mundur karena kesulitan logistik. Meskipun pada akhir pertempuran itu tidak jelas siapa yang menang atau kalah. Hingga saat ini, pertempuran itu tetap menjadi salah satu pertempuran tertua yang tercatat dalam sejarah. Beberapa tahun kemudian, Ramses dapat kembali ke Surya yang dikuasai orang Hed. Dan akhirnya berhasil mendesak mereka lebih jauh ke utara. Itu suatu prestasi yang belum pernah dilakukan Fir'on manapun selama lebih dari satu abad. Dan pada akhirnya, Ramses muncul sebagai pahlawan perang. Dia bertempur dengan gagah berani dan berhasil lolos dari kematian dari pertempuran yang mematikan. Dan dia pun berhasil merebut kembali wilayah yang telah hilang dari musuh-musuhnya. Selain melawan orang Hed di Surya, Ramses memimpin upaya gerakan militer di wilayah lain. Dia menghabiskan beberapa waktu bersama putra-putranya dalam aksi militer di Nubia yang telah ditaklukkan dan dijajah oleh Mesir beberapa abad sebelumnya. Tetapi terus berkonflik. Walaupun pertempuran Kades telah berhasil dimenangkannya, tetapi rupanya tidak mencapai akhir yang menyakinkan. Kedua negara tetap berada di ambang perang selama beberapa tahun. Akhirnya pada tahun 1258 sebelum masehi, Ramses mengajukan diri untuk menandatangani dan mematuhi salah satu perjanjian perdamaian besar pertama dalam sejarah dengan bangsa Hed. Ini membuatnya menjadi penguasa pertama di dunia yang menandatangani perjanjian damai. Dia juga berhasil membangun perbatasan utara dengan damai selama sisa pemerintahannya. Kejeniusan militer dan politik Ramses II membantu mengamankan perbatasan Mesir dari penjajah asing dan perumpak laut di sepanjang Mediterania dan di Libya. Dia berhasil menangkis invasi dari Hed dan Nubia. Selain itu, kampanyenya memulihkan tanah Mesir yang sebelumnya telah hilang dari kekaisaran ini. Dengan membentuk perjanjian damai dengan kerajaan-kerajaan ini, setelah berperang dengan mereka, Ramses II membantu memperkuat perbatasan Mesir di semua sisi, memungkinkan peningkatan stabilitas internal. Banyak dari kampanye ini diselesaikan dalam 20 tahun pertama pemerintahan Ramses II. Selain kejeniusannya dalam mengolah strategi perang dan diplomasi, Ramses II juga terkenal di dunia sebagai pembangun yang hebat. Selama masa pemerintahannya, dia melakukan lebih banyak pembangunan daripada pendahulunya. Dia Fir'on yang paling banyak meninggalkan warisan besar sebagai pembangun. Selama 66 tahun pemerintahannya, dia membuat dan membangun kembali banyak monumen, bangunan, dan kuil. Dia membangun ibu kota barunya yang bernama Pi Ramses, yang berarti rumah Ramses, atau Ramses Alkitabiyah. Bangunan ini berada di delta Sungai Nil. Kotanya ini terkenal dengan tamannya yang luas, kebun, dan air terjunnya yang menakjubkan. Di rumah inilah keluarga Ramses II tinggal. Selain ibu kota baru, warisan Ramses yang paling abadi adalah komplek kuil yang sangat besar, terletak di kota Luxor di tepi barat. Kuil ini dijuluki Ramesium oleh ekiptologis atau ahli Mesir kuno, yaitu Zeang Francois Kampolion, pada tahun 1829. Itu termasuk halaman besar, patung Ramses yang sangat besar, dan pemandangan yang mewakili kemenangan terbesar pasukannya. Dan di patungnya, juga terlihat Ramses ditemani beberapa dewa. Saat ini, 39 dari 48 tiang asli masih berdiri. Tetapi sebagian besar Candi dan patungnya telah lama hilang. Dia juga membangun kuil terkena lainnya di Abu Simbel yang menandai batas selatan kerajaannya. Dia juga berkontribusi pada komplek kuil di Karnak dan meninggalkan Kortosenya di monumen lain yang tidak terhitung jumlahnya dalam upaya untuk mengklaimnya sebagai bagian dari warisannya. Ia juga merenovasi atau menambah beberapa monumen terkena lainnya. Ketika istrinya Nefertari meninggal, kira-kira 24 tahun masa pemerintahan Ramses, dia dimakamkan di sebuah makam yang cocok untuk seorang ratu. Lukisan dinding di dalam struktur yang menggambarkan surga, para dewa, dan presentasi Nefertari kepada para dewa dianggap sebagai salah satu pencapaian paling indah dalam seni di Mesir kuno. Nefertari bukan satu-satunya istri Ramses, tetapi dia dihormati sebagai yang terpenting. Putranya, Putra Mahkota Amun Herke Pesef, meninggal setahun kemudian di usianya yang ke-26 tahun. Setelah memerintah selama 30 tahun, Ramses II merayakan ulang tahun tradisional yang diadakan untuk Fir'on yang paling lama berkuasa yang disebut Festival Set. Pada titik ini, di masa pemerintahannya, Ramses telah mencapai sebagian besar pencapaiannya sebagai seorang penguasa. Pencapaian yang berhasil ditorehkannya itu antara lain, dia telah berhasil memperluas dan memelihara wilayah kerajaan, memperbaiki infrastruktur, dan membangun monumen baru. Festival Set diadakan setiap tiga, atau terkadang dua tahun setelah yang pertama. Ramses berhasil merayakan 13, atau 14 perayaan selama masa dia memerintah. Dan ini sebuah prestasi yang luar biasa dibandingkan dengan Fir'on lain sebelum dia. Setelah memerintah selama 66 tahun, kesehatan Ramses mulai memburuk. Dia menderita radang sendi dan masalah pada arteri dan giginya. Ramses II meninggal pada usia 90 tahun dan digantikan oleh putranya yang bernama Mernebta. Ramses II pertama kali dimakamkan di lembah para raja, tetapi tubuhnya dipindahkan untuk menjegah para penjara. Pada abad ke-20, muminya dibawa ke Perancis untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan itu mengungkapkan bahwa Fir'on kemungkinan besar berambut merah dan berkulit putih. Jenasahnya pun diawetkan, dan hingga hari ini, jasadnya disimpan di Museum Cairo. Ramses II disebut juga Great Ancestor atau leluhur agung oleh peradabannya sendiri. Dan beberapa Fir'on berikutnya mengambil nama kerajaan Ramses untuk menghormatinya. Ramses tetap menjadi salah satu Fir'on paling terkenal dan salah satu yang mencontohkan apa yang kita ketahui tentang penguasa Mesir kuno. Itu tadi kisah dari Fir'on Ramses II. Saya berharap semoga kisah ini bisa berguna buat teman-teman semua dan bisa menambah wawasan kita terhadap sejarah Mesir kuno. Jika masih ada yang kurang dalam materi penyampaian saya dalam cerita ini, silakan teman-teman tambahkan dan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru. Terima kasih sudah menonton!